hai 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 yo guys Hai Assalamualaikum welcome back to my youtube channel ya oke guys sorry di seperti biasa saya kena jaku korang lagi tutorial jadik hidup Indonesia oke oke guys dari sini tapi kita baca lagi guys ya oke langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya guys oke nah first sekali di sini korang buka dulu api kesialik mentionnya guys ya oke nah jika sudah dikasih ni korang tingkat saja tambah yang menjauh ke bawah tugas ke tambah yang menjauh ke bawah ni korang tingkat saja oke nah lepas itu untuk video yang sini korang pilih saja 9 banding 16 atau 9 nisbah 16 ke si oke yang menjauh tu korang pilih saja itu oke dan juga sudah korang tingkat saja create project nah lepas tu dekat sini korang tingkat saja tambah yang menjauh ke bawah tu nasib pasus ini korang tingkat saja audio ya guys ya nah sini korang masukkan saja lagu di sini korang masukkan lah apa nih sahaja lagunya guys oke nah nanti untuk link lagunya nanti second saya kata dekat deskripsi bawah video ini guys oke korang tinggal download saja guys ya oke oke guys dari sini saya masukkan dulu lagunya guys ya oke oke guys jadi kalau korang masukkan lagunya seperti ini ya guys ya nah so next step kita akan menanda beatnya guys guys oke nah cara untuk menanda beatnya korang tekan saja sebelah kanan ini guys oke ya ini korang tekan saja untuk menanda beatnya guys ya oke nah nanti untuk minute beatnya nanti saya akan letak dekat deskripsi bawah video ini guys oke korang tinggal ikut saja guys ya oke oke guys dari sini saya skip saja dulu ya guys ya oke untuk menanda beatnya guys ya oke oke jadi kalau korang ada tanda beatnya seperti ini ya guys ya nah so sekarang ini korang pergi dulu ke depan lagunya seperti ini nah lepas tu korang tekan tambah yang mau di jaga batu lepas tu korang tekan image dan video nah dekat sini korang masukkan saja gambar yang korang nak guna guys oke nah sebagai contohnya seperti ini ya guys ya nah untuk gambarnya ini korang tekan dulu nah untuk gambarnya ini kita akan membesarkan dulu ya guys ya nah sini korang tekan saja titik atas ini lepas tu pilih saja ya fill screen guys oke nah seperti itu guys ya nah untuk gambarnya ini korang panjangkan saja sampai beatnya pertama di menit ke-628 guys oke oke 628 bit yang pertama guys ya oke lepas tu korang panjangkan tekan ini guys oke nah seperti itu guys ya oke oke nah juga sudah korang tekan gambarnya oke korang tekan gambarnya ya guys ya nah lepas tu korang tekan efek tekan add efek nah dekat sini korang pergi dulu ke efek distortion atau wap nah lepas tu dekat sini kurang masukkan efek tekan size oke efek tekan size ya nah lepas tu tekan stand setting nah untuk mirror nih korektifkan nah juga sudah korang baik saja ya guys ya korang tekan lagi efek nah sini korang pergi saja ke epic move atau transform nah lepas tu korang masukkan efek skillet oke lepas tu tekan stand setting untuk efek skilletnya korang tekan nah untuk angle-nya ini naik kesannya menjadi 90,0 nah lepas tu korang pergi ke frekuensi untuk frekuensinya ini turunkan menjadi 1,00 nah lepas tu korang pergi ke magnitude magnitude nya ini naik kesannya menjadi 50 nah jika sudah korang baik saja ya guys ya oke lepas tu korang tekan lagi efek nah isi korang pergi saja ke fix move atau transform lagi nah lepas tu korang masukkan efek swing oke tekan stand setting untuk efek swingnya korang tekan nah untuk frekuensi swingnya ini buat saja ke 1,00 nah lepas tu korang pergi ke angle 1 untuk angle satunya ini turunkan saja menjadi negatif 5,0 nah lepas tu korang pergi ke angle 2 untuk angle yang keluarnya ini turunkan saja menjadi 5,0 SK nah seperti itu eges ya nah jika sudah korang baik saja eges ya korang tekan lagi efek nah dekat sini korang pergi saja ke efek kali dan like nah lepas tu korang masukkan efek exposure atau kegema oke nah lepas tu tekan stand setting untuk efek exposure atau kegema nya korang tekan nah untuk exposure nya ini eh sini korang buat saja ke satu ya guys ya satu 1,00 nah lepas tu korang tekan ketupat alihkan kiri nah lepas tu korang pergi saja ke menit ini guys oke menit 605 guys ke nah ini guys oke korang pergi saja ke menit 605 nah lepas tu korang tambahkan ketupat nah untuk exposure nya ini turunkan saja menjadi kosong lagi guys oke nah seperti itu eges ya oke Hai nah jika sudah korang baik saja guys kebek saja korang tekan lagi edific nah dekat sini korang pergi saja ke efek blur nah lepas tu korang masukkan efek linus tig nih guys ke linus tig nih tekan saja yang saya setting nah disini untuk efek linus tignya korang tekan nah disini korang kedepan sini dulu oke nah untuk strength streetnya ini buat saja ke 0,3 sg ataupun sih korang buat saja ke kosong koma kosong lima eges ya nah lepas tu korang ketupat alihkan kiri apa sukar pergi saja ke bit ini guys ke bit di menit ke 605 eges ya 605 dan lepas tukan ketupat nah untuk strain ini turunkan di tekan menjadi kosong seperti itu eges ya oke nah nah seperti itu guys ya dikasih korang baik saja eges ya disini kurang tekan lagi edific nah lepas tu dikasih dikurang tekan saja efek move atau telefo nasi korang masukkan efek di random displacement gisya ini Oke tekan saja lepas tu sini kurang tekan saja eh saya setting dan untuk keterin dan dipes menyebutkan nah sini korang pergi dulu ke menit 605 oke nah di sini guys ya nah lepas tu untuk magnitude nya ini turunkan menjadi kosong nah lepas tu korang ketupat oke nah lepas tu korang scroll ke depan sini korang tambahkan ketupat nah untuk magnitude nya ini naikkan saja menjadi 150 oke nah ini guys ya 150 nah lepas tu tekan ketupat ini alihkan ke kanan nah lepas tu korang pergi lagi ke bit yang tadi guys ya di menit ke 605 nah lepas tu korang pergi ke evolution disini korang masukkan ketupat dulu nah lepas tu korang scroll ke depan sini korang tambahkan ketupat nah evolution nya ini buat saja ke kosong koma sini kita buat saja ke kosong koma lima puluh guys ke aset abu kosong koma sih disini korang buat saja ke 1,50 guys ke nah seperti itu guys ya nah lepas tu tekan saja ketupan yang leka saja ke kanan nah lepas tu korang pergi ke depan sini oke nah lepas tu korang tekan seat nah lepas tu korang tambahkan ketupat oke nah lepas tu korang scroll ke sini tambahkan ketupat nah untuk seat nya ini buat saja ke kosong koma lima puluh oke nah lepas tu tekan ketupan ini alihkan ke kanan nah lepas tu korang ke depan sini lagi oke nah sini korang tekan saja skater ini guys oke nah skater nah untuk skater nya ini korang buat saja ke sini saya buat saja ke lima puluh guys oke nah setiap situ guys ya oke buat saja ke lima puluh oke nah tidak akan jadi seperti ini guys ya oke nah seperti itu guys ya oke nah jika sudah korang baik saja oke korang tekan lagi efek nah disini korang pergi saja ke efek blur oke nah lepas tu korang masukkan efek motion blur oke nah lepas tu tekan saja setting nah efek motion blur nya ini korang kuratkan nah sini korang pergi dulu ke menit 605 nah untuk tunenya ini buat saja ke kosong dulu lepas tu korang tambahkan ketupat nah sini korang pergi kedepan sini oke korang tambahkan ketupat nah untuk tunenya ini korang fullkan saja guys oke nah seperti itu guys ya dan untuk skill the angle ini korang offkan guys oke nah seperti itu guys ya dan lepas tu tekan saja ketupannya ini alihkan ke kanan guys kena tidak akan jadi seperti ini ya guys ya oke nah tidak akan jadi seperti itu guys ya oke oke dah juga sudah dikasih nih kurang masuk pergi dulu ke biti pertama ini tadi ya guys ya nah lepas tu korang masukkan lagi gambar ekoran yang guna nah sebagai contohnya seperti ini ya guys ya Nah untuk gambarnya ini kita berbesarkan dulu guys ya di sini kuratkan saja gambarnya kuratkan titik atis nih pilih saja ya film screen oke nah untuk gambarnya ini ini kita akan pepanjangkan guys ya kita akan panjangkan nah sini saya cek dulu bitnya guys ya nah disini guys ok korang pergi saja ke Minute 8-25 guys ok 8-25 korang pergi saja ke minute 8-25 Nah lepas tu korang mempanjangkan gambarnya tekan disini guys oke nah seperti itu guys ya kita masukkan lagi gambar selanjutnya seperti ini ya guys ya Nah untuk gambarnya ini kita berbesarkan juga seperti tadi nah nah untuk gambarnya ini kita panjangkan juga izzi ya Nah nisi saya cek dulu bitnya Nah disini guys Oke korang pergi saja ke minute 10.21 guys Oke 10.21 Nah jadi kalau gambar dia ada lebih setiap ini Korang potong saja ke kanan guys Nah seperti itu guys ya oke Nah lepas itu korang masukkan lagi Gambar selanjutnya ini guys ya Korang pesarkan juga oke Nah untuk gambarnya ini kita panjangkan juga guys Nah disini saya cek dulu beatnya Oke disini guys Jadi korang pergi saja ke minute 12.17 Oke 12.17 Nah lepas itu kalau ada lebih seperti ini Korang potong saja ke kanan Nah korang masukkan lagi gambar selanjutnya Nah ini guys ya oke Nah untuk gambar yang last kali ini Korang just sesuaikan saja gambarnya Dengan lagu yang di bawah itu guys Nah korang tepatkan saja guys Nah jika sudah korang tekan gambar yang bagian atasnya Nah lepas itu korang potong saja ke kanan guys Nah seperti itu guys ya Nah disini jangan lupa guys Jangan lupa disini kita membesarkan dulu gambarnya guys Oke nah seperti itu guys ya Oke dan jika sudah korang pergi saja ke gambarnya pertamanya ini Korang tekan saja guys oke Nah lepas itu korang tekan move dan transform Pilih udah tahun no.3 Nah disini korang tekan ketupat Oke alihkan kiri Nah lepas itu korang pergi ke beat yang keluar di belakangnya ini Korang tekan ketupat Nah jika sudah disini korang tekan saja anak panah yang ini Supaya lebih cepat untuk kita pergi ke beat selanjutnya guys Oke korang tekan saja anak panah ini guys Nah seperti itu guys ya Nah lepas itu korang tambahkan ketupat Korang tekan anak panah ini Tambahkan ketupat Dengan daripada itu tekan ketupat Nah sampai akhir sini guys ya oke Oke nah jika sudah korang pergi saja ke beat yang ketiganya ini guys ya Nah disini korang zoom saja seperti ini guys Nah terserah guys oke Disini zoom saja seperti itu Nah jika sudah korang skip satu beat Pergi ke beat yang belakangnya ini Oke nah lepas itu korang zoom seperti ini guys Nah seperti itu guys ya Jika sudah korang pergi ke tengah-tengah belakangnya ini Nah lepas itu korang tekan ular Pilih ular no.3 Naikkan ke atas seperti itu Nah lepas itu korang scroll ke tengah depan ini Lepas itu korang tekan ular no.3 Naikkan ke atas seperti itu guys ya Nah disini korang buat sahaja hal yang sama guys Nah seperti itu guys ya Sampai sini guys guys Sampai sini saja guys Oke nah seperti itu Nanti saya akan jadi seperti ini guys ya Nah seperti itu guys ya Oke nah jika sudah korang pergi saja ke gambar yang keduanya ini Korang tekan saja Nah lepas itu korang tekan ular no.3 Nah disini korang tekan ular no.3 Alikkan kiri korang tekan ini sebaik lebih cepat Oke masukkan ketupat guys Nah seperti itu guys ya Korang masukkan semua ketupat Dekat beat yang korang ada tanda tadi guys Oke nah seperti itu Oke dan jika sudah korang pergi saja ke beat yang ketiganya ini Korang zoom saja seperti itu Oke nah lepas itu korang pergi ke beat yang belakangnya itu Oke nah disini korang zoom dekat lagi guys Korang zoom dekat semakin dekat guys Oke nah seperti itu guys ya Oke Nah seperti itu Oke dan jika sudah korang pergi saja ke belakangnya ini Lepas itu korang tekan ular Pilih lelah no.3 Naikkan ke atas seperti itu Nah lepas itu korang ke depan sini Tekan ular no.3 Naikkan ke atas seperti itu guys ya Nah disini korang buat sahaja hal yang sama guys Oke sampai sini guys Oke nah seperti itu guys ya Oke seperti itu guys ya Oke dan jika sudah korang back saja Di sini korang pergi dulu ke urutan nombor 3 guys Urutan nombor 2 guys ya Nah lepas itu korang tambahkan ketupat Alihkan ke kiri dulu Pergi ke beat yang kedua di belakangnya ini Tambahkan ketupat Oke Nah disini korang tekan saja ini Supaya lebih cepat Oke nah disini korang masukkan semua ketupat Dekat beat yang kawarat tanda tadi Seperti itu guys ya Nah lepas itu kita pergi ke gambar yang ketiganya ini Nah disini korang buat sahaja ke negatif 15 guys ya oke Korang buat sahaja ke negatif 15 Seperti itu Nah lepas itu korang pergi sahaja ke beat yang belakangnya disini Korang buat sahaja ke 15 Oke nah seperti itu guys ya Nah disini korang buat lagi ke negatif 15 guys Oke Nah seperti itu Juga sudah korang pergi ke belakang sini Lepas itu korang tekan ular Pilih ular no.3 Naikkan ke atas seperti itu guys ya Nah lepas itu korang scroll ke sini Tekan ular no.3 Buat sahaja seperti tadi guys ya Oke nah sampai sini guys oke Nah seperti itu guys ya Tidak akan jadi seperti ini guys Nah seperti itu guys ya Nah disini untuk gambar yang ketiganya ini Saya tidak zoom guys Nah disini kalau korang ikut saya pun boleh juga guys Nah disini korang Just apa ini Ikut kreativiti korang masing-masing guys ya Nah disini untuk gambar yang ketiganya ini Saya tidak zoom guys Nah disini kita pergi saja ke gambar yang belakang ini Korang tekan saja Nah lepas itu korang tekan efek Eay efek pula move the telephone maksudnya Nah lepas itu kurang tekan rute 23 Nah disini korang tekan ketupat Adikan kiri Nah lepas itu kurang pergi saja ke gambar yang belakang ini Oke gambar pula bit yang belakang itu Nah lepas itu kurang tekan ketupat Ya nah seperti itu guys ya Nah lepas itu kurang tekan ini Supaya lebih cepat Masukkan ketupat seperti itu guys Nah disini korang masukkan semua ketupat Sampai akhir lagi guys ya Nah lepas itu kurang pergi saja ke gambar bit yang ketiga Nah disini korang zoom saja setiap itu pergi ke B selanjutnya tekan ini nasi korang Zoom dekat lagi guys ke dekat lagi spito besokkan lagi oke nasi korang Zoom lagi dekat ya oke nah seperti itu guys oke jika sudah korang pergi ke tengah-tengah belakang nih lepas itu kurang tekan ular pilih nombor tiga naik ke atas seperti itu guys ya di sini korang buat saja hal yang sama seperti tadi guys oke nah sampai sini guys oke seperti itu guys ya oke oke dah jika sudah korang kedepan sini dulu guys ya aja ke depan sini dulu N사�utra tekan gambarnya ini nah untuk gambarnya ini korang panjangkan saja sampai siniłe Sege korang panjangkan saja sini allergies Qor circulation dulu ke gambaran kedua nih gask ke gambaran keduanya ini guys ya oke nah ini korang hasta aja nandeng pasuk roh panjangkan gambarnya di minute ke 8 13획ial ke 813 korang panjangkan keman je اس ya nah prestun takat saja ini guys key nah seperti itu jika sudah Iran sisya ke gambar yang ketiganya ini kuratkan juga oke nah lepas itu kau panjangkan gambarnya di menit ke 10 09 ok panjangkan saja seperti itu pergi ke bitnya terakhirnya gambar yang terakhirnya ini kuratkan saja nah lepas itu kau panjangkan saja gambarnya di menit ke 1204 G sg nah seperti itu guys ya dikesudah disini kurang pergi saja ke gambar yang keduanya ini kuratkan saja nah lepas ukur api saja ke menit 825 lepas itu kurang potong gambarnya gak sg nah seperti itu guys ya tiga sudah untuk gambar yang kurang potong tadi kuratkan nah lepas ukuratkan membeli transform pilih urutan nombor tiga nah untuk ketupan ini kuratkan saja alihkan kurang tarik keluar sedikit nah lepas itu kurang pergi ke ketupatnya lepas itu kurang buang guys oke nah kurang buang guys oke nah seperti itu guys ya oke oke seperti itu guys ya oke nah jika sudah kuratkan gambarnya bawahnya ini ya ini nah lepas itu kurang potong gambarnya disini kurang pergi saja ke menit 1021 G sg 1021 nah lepas itu kurang potong gambarnya nah untuk gambar yang bawahnya ini kuratkan oke kurang tahan pas ukuran naikkan ke atas seperti itu guys ya oke nah seperti itu ya Hai oke dah seperti itu dan jika sudah kurang pergi saja ke gambar yang terakhirnya ini oke kuratkan saja gambarnya guys oke yang bawahnya itu nah lepas itu kurang pergi saja ke menit 1217 isi oke 1217 nah lepas itu kurang potong saja guys oke nah seperti itu guys ya juga sudah ya untuk gambar yang bawahnya ini kurang dikatikan saja tahan lama lepas itu kurang tarik ke atas seperti itu guys oke nah lepas itu kurang tekan gambarnya kurang tekan baru turn up form pilu diterum 3 nah sini untuk ketupatnya kurang tarik keluar lepas itu kurang pergi ke ketupatnya di sini kurang buang saja guys oke nah seperti itu ya guys ya oke oke sudah di sini kurang pergi saja ke gambar yang pertama-nya dulu nah lepas itu kurang pergi saja ke gambar yang kecil ini guys yang kecil ini guys ya oke kurang tekan saja nah lepas kurang tekan efek ya efek nah lepas kurang tekan edifik nah disi kurang pergi saja ke efek mid mask mid mask gini nah lepas kurang tekan disi kurang masukkan efek wipe oke tekan ini asada sitting nah disini untuk start nya ini buat saja ke 50,0 oke nah seperti ini guys ya nah lepas kurang pergi ke angle untuk angle nya ini buat saja ke 45 nah lepas itu kurang pergi saja ke nnya guys sikit yang n ini kurang tekan saja disini kurang tarik saja sampai yang sebelah yang bawah itu hilang full guys yang bawah itu full oke nah seperti itu guys ya juga sudah kurang pergi saja ke feder untuk feder ini kurang buat saja ke 0,1 seperti itu guys ya disi kurang buat juga incorporate sampai yang di bawah itu full guys nah seperti itu guys ya oke dan juga kalau baik saja guys ke baik saja nah lepas untuk gambar yang kecilnya kalau tekan nah lepas aku ketika ini kalau duplicate oleh yes oke seperti itu guys ya jika sudah untuk gambarnya bengkel atasnya kalau tekan nah lepas aku ketika tekan efek tekan efek wipe nanti nah lepas aku ketika angle untuk angle ini buat saja ke 225 guys ya 225,0 seperti itu guys ya oke dan juga kalau baik saja guys oke nah lepas aku ketika memiliki transform disini kau ratakan dulu ketukat alikan ke kanan lepas aku ratakan lagi ketukat nah untuk gambarnya ini korang tarik saja keluar ke atas3d di kasih korang tarik keluar seperti itu guys ya oke lepas itu kalian ketukat ini alikan ke kiri nah lepas itu saya kurang tukat ular pih lalu 2022 guys oke nah seperti itu guys ya juga sudah saya back saja oke back nah lepas itu aku ratakan gambar yang kecil di bagian bawahnya itu nah lepas itu aku ratakan luar-luar transform nah disitu aku ratakan ketukat alikan ke kanan ketukat nah untuk gambarnya ini Korang tarik ke bawah Seperti ini guys Korang tarik keluar ke bawah seperti itu Nah lepas itu Tekan ketupan Ini alihkan saja ke kanan Ke kiri maksudnya Nah lepas itu Kita tekan ular Pilih 22 guys Nah nanti Ini akan jadi seperti ini guys Nah seperti itu guys Oke Jika sudah Korang tekan gambar Di bagian bawahnya itu Yang kecil itu guys Nah lepas itu Korang tekan efek Tekan di tiga Lepas itu korang copy efek Nah untuk efek yang korang copy Tadi korang paste saja efeknya Dekat gambar yang kecil ini guys Yang kecil ini guys Oke korang tekan saja Nah lepas itu korang tekan efek Tiga di tiga Lepas itu korang paste efek Nah seperti itu guys ya Jika sudah korang back saja Oke Nah lepas itu Untuk gambar yang kecil itu korang tekan Nah lepas itu korang tekan ini Lepas itu duplikasi oleh yes Oke Nah seperti itu guys ya Jika sudah Untuk gambar ini Di bagian atasnya korang tekan Nah lepas itu korang tekan efek Tekan efek wipe nya Nah lepas itu Kira pergi keinggal Untuk tinggalnya ini Buat saja ke 225 guys Oke 225,0 guys Oke Nah seperti tadi guys ya Jika sudah korang back saja Oke Nah lepas itu Untuk gambar di bagian atasnya Korang tekan Nah lepas itu korang tekan Muda transform Tekan Lepas itu korang tekan ular Lekan ke kanan Korang tekan lagi ular Ular pula apa itu Ketupat Maksudnya guys ya Oke Tekan ketupat Nah lepas itu korang tarik Keluar seperti tadi guys Oke Nah korang buat saja Seperti tadi guys ya Nah lepas itu Tekan ketupatnya Lekan ke kiri Nah lepas itu korang tekan ular Pilih ular nombor 2 Jadi korang back saja Oke Lepas itu korang tekan Gambar di bagian bawahnya Nah lepas itu korang tekan Muda transform Tekan ketupat Alihkan kiri Tekan di ketupat Nah untuk gambar ini Korang turun ke saya Menjadi ini guys Menjadi Nah seperti itu Dan untuk gambar ini Korang buat Saja seperti tadi Nah sini saya cepatkan saja Guys Nah sini saya cepatkan saja Okay Nah caranya sama saja Seperti tadi Nah sini saya cepatkan saja Supaya videonya Tidak lama Guys Nah Sini saya cepatkan saja Okay Oke Nah seperti itu guys Oke Nanti akan jadi seperti ini guys Nah seperti itu guys Oke Nah jika sudah Korang pergi saja Ke gambarnya pertamanya ini Oke Korang tekan gambarnya Lepas itu korang pergi saja Ke beat yang kedua Di belakangnya itu Lepas itu korang potong Gambarnya guys Korang tekan saja ini guys Oke Nah seperti itu guys Oke Nah jika sudah Korang tekan gambarnya belakang ini Korang tekan saja Nah lepas itu korang tekan Dan panah ini Ya guys ya Lepas itu korang potong guys Oke Dah seperti itu ya guys ya Korang tekan gambarnya lagi Lepas itu korang tekan Dan panah ini Lepas itu korang potong guys Seperti itu ya guys ya Nah dikasih ini Korang potong semua gambarnya Sampai selesai guys ya Oke Korang potong semua gambarnya Sampai selesai ya guys ya Oke Seperti ini ya guys ya Nah disini Saya skip saja ya guys Supaya tidak lama Ya guys ya Untuk potong gambarnya guys ya Oke Oke guys Jadi kalau korang potong gambarnya seperti ini ya guys ya Nah so sekarang ini korang pergi dulu ke gambar pertama ya guys ke Di sini gambar yang pertama Nah lepas itu korang Disini korang scroll ke bawah sini ya guys ya Jadi kalau korang dapat lihat disini ada dua gambar yang tadi ya guys ke Yang korang potong itu Apa itu? Yang terbelah itu tadi ya kasih ya Jadi dua ini Nah disini korang tahan Apa ini? Korang tekan gambar juga guys ke Korang tekan Oke purang tekan Tahan nih guys ok Nah lepas itu korang tarik ke atas Ditudih guys ke Korang tarik ke atas Oke Korang tarik ke atas sampai sini guys oke Nah sampai situ guys ya Oke Nah sampai situ Nah lepas tu untuk gambar yang Keduanya ini korang tarik juga guys Korang tarik ke atas seperti tadi guys Korang tarik sampai sini guys Nah korang letak ke situ guys Nah seperti itu guys ya Nanti dia akan jadi seperti ini guys Nah seperti itu guys ya Nah lepas tu korang pergi saja ke gambar selanjutnya ini Nah disini korang buat juga seperti tadi guys ya Oke korang tarik ke atas Nah seperti itu guys Korang tarik saja sampai situ Oke Nah korang tarik lagi Oke ini guys ya Korang tekan Tahan Oke tahan Lepas itu korang tarik ke atas Seperti itu guys Oke Nah sampai sini guys ya Nah seperti itu guys ya Oke Nah seperti itu Nah untuk ini juga korang buah juga guys Oke Nah ini yang dua ini Korang tarik ke atas guys ya Oke Nah tarik ke atas ke sini Oke Seperti itu guys ya Untuk gambar yang keduanya ini Korang tarik juga Tarik ke atas Seperti itu guys ya Oke Sampai sini guys Oke Nah seperti itu guys ya Oke Dan juga sudah korang pergi saja Ke gambar yang pertama Oke Gambar yang pertama ya guys ya Ini Pasukur Disini korang pergi saja Ke potongan gambar yang pertama ya Ya ini korang tekan saja Nah lepas itu korang tekan efek Tekan ada efek Nah disini korang pergi saja Ke efek distortion atau warp Nah lepas itu korang masukkan Efek ties Oke Efek ties Oke lepas itu tekan saja Saya ada setting Untuk efek ties Nah disini Untuk mirror ini Korang tifkan Negeri Oke Seperti itu Nah disini korang baik saja Oke Korang tekan lagi Refek Nah lepas itu Saya korang pergi saja Ke efek distortion Atau warp lagi Nah disini korang masukkan Efek tubuh land Displace Oke Tekan yang saya ada setting Nah untuk efek tubuh Lensinya korang tekan Untuk upset Disini korang pergi ke upset Gasi Oke Nah untuk upset Yang X ini Korang buat saja Ke 65 Oke Nah juga Kita korang pergi ke strange Untuk strainnya ini Turun ke saja Menjadi 0,185 Nah disini korang tekan ketupat Alihkan kiri Tinggal lagi ketupat Nah untuk strainnya ini Turun ke menjadi kosong Nah lepas itu tekan ketupat ini Alihkan ke kanan Nah pas itu Rpik evolution Untuk evolutionnya ini Naikkan saja Menjadi 4,60 Disini korang buat saja 4,67 Oke disini Siap 67 Nah lepas itu Untuk bawahnya ini Korang pilih saja XY Nah seperti itu Jika sudah Kita korang pergi ke skill Untuk skillnya ini Turun ke saja Menjadi 0,50 Nah lepas itu Tekan ketupat Alihkan kiri Tenggal lagi ketupat Nah untuk skillnya ini Naikkan saja Menjadi 3,00 Jika sudah Korang tekan ketupat ini Alihkan ke kanan Lepas itu korang ke bawah Pergi ke octavis Nah untuk octavisnya ini Buat saja ke satu Jika sudah korang baik saja Korang tekan lagi Efek Nah jadi korang pergi saja Ke efek move atau transform Oke Nah lepas itu Tekan efek on skillet Oke Nah lepas itu Tekan Yang saya ada setting Untuk efek skillet ini Korang tekan Nah untuk angle sini Korang buat saja Ke 60,0 Nah lepas itu Korang pergi ke frekuensi Frekuensinya ini Buat saja Ke 5,00 Nah lepas itu Tekan ketupat Alihkan kiri 3 kali ketupat Nah untuk Frekuensinya ini Turunkan menjadi kosong Nah lepas itu Tekan ketupat ini Alihkan ke kanan Nah lepas itu Korang baik saja Sini korang tekan dulu Ular Oke Nah lepas itu Korang tekan ular Nombor 3 Nah sini korang naikkan saja Seperti itu ya guys ya Juga sudah Korang baik saja Dan lepas itu Korang pergi ke minute Untuk minute Untuk minute Ini buat saja Ke 1,2 1,2,1 Nah lepas itu Tekan ketupat Alihkan kiri Tekan lagi ketupat Nah untuk minute Untuk minute Ini turunkan menjadi kosong Nah lepas itu Tekan ketupat ini Alihkan saja Ke kanan Nah jika sudah Korang baik saja Korang tekan lagi Efek Nah disini Korang pergi saja Ke efek Color dan like Oke Nah lepas itu Korang masukkan Efek exposure Terima Oke Lepas itu Tekan Saya setting Untuk efek exposure Terima Kuratkan Untuk exposure Ini buat saja Ke 1 Nah lepas itu Tekan ketupat Alihkan kiri 3 kali ketupat Untuk exposure Ini turunkan menjadi kosong Lepas itu Tekan ketupat Alihkan ke kanan Oke Seperti itu Dan lepas itu Kedek Ular Pilih Ular Nombor 3 Oke Nah disini Korang biarkan saja Seperti itu Ini sudah Korang baik saja Oke Bek Korang tekan lagi Efek Nah disini Korang biarkan saja Ke efek blur Oke Nah lepas itu Korang tekan efek Motion blow Oke Nah lepas itu Tekan di sana Setting Untuk efek Motion blow Korang tekan Nah untuk Tune ini Buat saja Ke 2,80 Nah lepas itu Korang pergi Scale dan angle Ini Korang offkan Oke Nah seperti itu Jika sudah Korang baik saja Nah untuk efek ini Kita copy saja Kita copy dulu Disini Korang tekan 3 Lepas itu Korang copy Efek Nah nanti Ini akan jadi Seperti ini Nah seperti itu Oke Nah jika sudah Korang pergi saja Kegambar yang sudah Tukar seperti ini Nah itu Nah ini Yang bawah ini Korang tekan saja Lepas itu Korang tekan efek 3 di 3 Lepas itu Korang paste Efek Nah Ini akan jadi Seperti ini Oke Nah untuk Gambar yang belakang Ini Dan ganti Pest dulu Oke Nah disini Korang pergi saja Kegambar yang bawah Ini saja Korang paste Efeknya Oke Korang paste Efeknya Di bagian Di gambar yang pertama Saja Oke Nah seperti itu Oke Nah jika sudah Korang pergi Pergi dulu Ke gambar yang pertama Ini Nah lepas itu Korang pergi ke gambar yang kedua Korang tekan saja Gambarnya Korang tekan efek 3 di 3 Lepas itu Korang paste Efek Dan untuk efek Tombow Lens ini Korang buang Untuk efek motion Blown Juga Korang buang Guys Oke Nah seperti itu Dan lepas itu Korang scan Skilletnya Korang tekan Nah lepas itu Korang pergi ke frekuensi Nah untuk ketupat Di sebelah kiri Ini korang tahan Oke Tarik keluar Nah lepas itu Korang pergi ke ketupatnya Nah jika Korang buang saja Oke Nah seperti itu Jika sudah Untuk ketupat Di sebelah kanan ini Korang tarik keluar juga Pergi ke ketupatnya Nah lepas itu Korang buang juga Oke Nah seperti itu Dan untuk frekuensinya Ini kita atur semula Nah untuk frekuensinya Ini buat saja Ke satu Oke Nah Jika sudah Korang pergi ke angle Di atas ini Oke Nah disini Korang tekan Ketupat Alihkan kiri Ketupat Nah untuk angle Ini turun Ke saja Menjadi negatif Negatif 60 Oke Nah seperti ini Oke Nah lepas itu Ketupat ini Alihkan ke kanan Oke Nah nanti Kita akan jadi Seperti ini Nah seperti ini Jika sudah Kalau baik saja Nah lepas itu Kita copy saja Efeknya Kita copy saja Efeknya Korang tekan Tiga ini Lepas itu Korang copy Efek Oke Nah Untuk efek Yang kita copy Tadi Korang paste saja Efeknya Dekat gambar Yang di belakang Ini Yang tiga Ini saja Yang satu Dua Tiga Empat Dan untuk gambar Yang dua Atas ini Jangan di paste Yang dua Atas ini Jangan di paste Biarkan saja Seperti itu Oke Nah disini Korang tekan Gambar yang belakang Ini Korang paste Efeknya Ini Korang paste Efeknya Dan juga Yang bawah Ini Ini Nah untuk Dua Gambar Dua Atas ini Jangan di paste Oke Nah Sudah Untuk gambar Yang belakang Ini Korang paste Juga Seperti ini Korang paste Saja Oke Nah Jangan Korang Salah paste Oke Nah disini Korang Buat saja Seperti itu Oke Nah disini Korang paste Efeknya Sampai selesai Oke Sampai selesai Nah disini Saya skip Saja Supaya Tidak Lama Oke Oke Nah Jika sudah Kuro Pergi Dulu Ke gambar Disini Guys Yang Sini Oke Gambar Yang ketiganya Ini Ini Oke Nah Lepas Kuratkan Gambarnya Ini Oke Koratkan Saja Nah Lepas Kuratkan Diga Ters Lepas Pilih Saja Flip Hori Sini Ski Nah Seperti Tersia Jika Sudah Kuro Skip Satu Gambar Sini Koratkan Saja Nah Lepas Kuratkan Tiga Lepas Flip Hori Tertal Lepas Nanti 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 Seperti Ini Sya Oke Nah Seperti Sya Dan Ini Sudah Jadi Nah Sekarang Ini Koratkan Export Saja Saja Koratkan Atas Lepas Koratkan Export Saja Oke Oke Jadi Kalau Koran Abis Export Nanti Koran Tekan Save Saja Dekan Handphone Korang Oke Oke So Mungkin Macam Ini Jadi Jadi Kalau Korang Subscribe Korang Subscribe Korang Support Channel Oke Oke See you In the next Tutorial Video Bye Bye